hai oke baik Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi rekan-rekan sahabat sahabat semua dimanapun berada baik pada pertemuan kali ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan desa yang hilang hilang karena terbenam oleh air besar nah desa atau kampung ini berada di Negeri Amping Palat Timur Kejamatan Sutrakebupaten pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat teman-teman semua untuk dapat menyaksikan desa yang hilang ini atau kampung yang hilang ini kita harus naik perahu ya karena ini satu-satunya akses yang bisa kita gunakan teman-teman semua desa yang hilang ini bernama desa atau kampung Ambacang Mani dan kampung Sawah Lie dia desa ini berada di hulu Negeri Amping Palat nah sebagaimana diketahui masyarakat setempat bahwa dua kampung ini merupakan kampung tertua kampung paling tua di Negeri Amping Palat artinya Nenek Moyang orang Amping Palat sebelum turun sebelum menghuni kampung-kampung lain atau desa-desa lain di Negeri Amping Palat maka terlebih dahulu mereka tinggal di kampung yang hilang ini Oke teman-teman semua disaksikan di kampung yang terbenam ini masih bisa kita lihat atau kita temui sejumlah peninggalan-peninggalan yang muncul di permukaan air misalnya apa ya misalnya ada bekas bangunan misalnya atau tanaman warga untuk diketahui teman-teman tanaman warga ini banyak ketika sudah terbenam masih ada yang masih hidup dia bertahan hidup di atas air nah kampung ini sangat indah sekali setelah terbenam kenapa karena airnya terkumpul sangat banyak sangat luas dan panjang sekali nah teman-teman semua bisa menyaksikan keanehan keanehan juga disini keanehannya apa ya keanehannya itu adalah tanaman yang masih tetap eksis atau hidup di kawasan yang sudah terbenam ini teman-teman semua pada saat kami melakukan penelusuran di kawasan desa yang hilang ini atau kampung yang hilang ini cuaca sangat cerah sekali cerah dan bahagia tentunya nah diharapkan kawan-kawan semua juga dalam keadaan bahagia nah silahkan yang mau berkunjung ke desa ini nah bisa disaksikan teman-teman semua pepohonan yang berada di atas air nah ini menandakan bahwa kawasan ini dulunya merupakan kampung namun sekarang sudah tidak jadi kampung lagi tidak jadi desa lagi karena sudah terbenam oke teman-teman semua yang jelas ini kampung oleh masyarakat setempat sudah ikhlas terbenam nah baik terima kasih semua jangan lupa subscribe like share dan komennya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati